Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel Lilal merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 Yang mana disini kami akan membahas fakta ya Misalkan jumlah P1 lebih sedikit maka peluang lulus ASN P2 P3K lebih besar Atau P1 habis maka formasi bisa diisi oleh P2, P3, P4 di seleksi P3K 2023 Ini bisa menjadi salah satu potensi utama ya Bapak Ibu Guru sekalian Bagi P2 dan P3 untuk bisa lulus menjadi ASN P3K Guru Tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru Baik Bapak Ibu tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja Tutup poin ke informasinya terkait Fakta jika jumlah P1 lebih sedikit maka peluang lulus ASN P2 P3 lebih besar P1 habis sedikit formasi bisa diisi oleh P2, P3, P4, P3K 2023 Langsung saja Bapak Ibu ya kita tutup poin ke informasinya Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu ya Di seleksi P3K Guru tahun 2023 Akan lebih memprioritaskan pelamar prioritas 1 Atau guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 Yang mana jumlahnya saat ini yang belum diangkat menjadi ASN hingga tahun ini Itu mencapai 62.546 Sebenarnya ini bersifat nasional Bapak Ibu Jadi kalau kita pikir sebenarnya tidak sudah tidak terlalu banyak lagi Bapak Ibu ya P1 ya yang akan dituntaskan Tidak cukup 70.000 hanya sekitar 62.546 Nah ini menjadi salah satu kesempatan juga bagi P2 dan P3 Bapak Ibu ya Untuk bisa lolos mengisi formasi Kenapa? Hukum alam mengatakan apabila jumlah P1 itu lebih sedikit Bapak Ibu ya Atau bahkan habis dalam satu instansi Maka kemungkinan besar formasi itu akan dialokasikan kepada pelamar prioritas berikutnya Yaitu P2, P3, kemudian P4 Kemudian jika semakin banyak guru P1 dalam satu instansi Maka potensi kelulusan P2 dan P3 itu akan semakin kecil Bapak Ibu ya Kenapa? Karena yang diprioritaskan dulu adalah pelamar prioritas 1 Namun kita lihat ya A62.546 ini adalah jumlah formasi jumlah guru P1 itu sebenarnya tidak terlalu banyak Jadi kemungkinan besar ada sejumlah daerah nanti Bapak Ibu yang kemungkinan P1nya itu sudah tidak terlalu banyak Dan itu bisa dimanfaatkan oleh P2 dan P3 melalui tes cat UNBK Bapak Ibu ya Seperti itu kira-kira Itu yang wajib Bapak Ibu pahami ya Kita lanjut lagi di sini Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya Jelas sekali di sini ya Bapak Ibu perhatikan untuk mekanisme ya Seleksi P3K Guru 2023 itu ada dua Yang pertama penempatan Kemudian seleksi menggunakan cat Nah ingat setelah penempatan PG 2021 Maka THK2 atau P2, P3, P4 itu akan menunggu Berapa jumlah formasi yang masih tersedia setelah penempatan guru lulus PG Jadi kita sudah bisa mengambil kesimpulan fakta mengatakan Semakin sedikit guru P1 atau bahkan sudah habis Maka potensi kelulusan P2, P3 dan pelamar umum akan lebih besar Karena akan ada lebih banyak sisa formasi yang akan dilamar Setelah penempatan guru lulus passing rate Bapak Ibu ya Contoh kita ambil contoh di sini ya Misalkan dalam satu instansi itu Anggaplah guru P1nya itu tinggal 40 Ya tinggal 40 Sedangkan formasi yang tersedia Anggaplah sekitar 100 Bapak Ibu Nah otomatis 40 ini kemungkinan ada yang tidak terangkat Karena mungkin tidak linier dengan ijasa Anggaplah yang terangkat itu 30 orang Bapak Ibu Berarti masih ada sisa formasi nantinya Yang lumayan banyak Yang akan dilamar oleh THK2 Atau guru honorer negeri Atau guru non-ASN Bapak Ibu Jadi sudah sangat menjadi kenyataan ya Bahwa semakin sedikit guru P1 Maka itu akan menguntungkan guru prioritas 2 Berturut-turut ke prioritas 3 dan prioritas 4 Bapak Ibu Nah apakah lantas ya Kalau misalnya guru lulus PG itu sudah habis Apakah lantas P2, P3 langsung diangkat menjadi ASN Oh tidak seperti itu Bapak Ibu ya Kenapa nantinya Bapak Ibu akan mengikuti seleksi tes UNBK ya Jadi bagi P2 dan P3 serta P4 itu akan menggunakan seleksi Menggunakan CAT ANBK Tapi kabar baiknya untuk seleksi catna Untuk seleksi cat nantinya Materi kompetensinya pada P2 dan P3 itu adalah Merujuk pada standar kompetensi guru Serta kinerja guru Bapak Ibu ya Sesuai peraturan yang berlaku Nah seperti itu kira-kira ya Itu yang wajib Bapak Ibu pahami Dan Bapak Ibu cermati ya Jadi disini kita bisa melihat Bapak Ibu ya Ketika Bapak Ibu nantinya lulus di seleksi CAT UNBK untuk P2 dan P3 di seleksi CATnya Nantinya itu akan di ranking dulu ya Bapak Ibu ya Akan diambil 3 orang ranking tertinggi Yang akan mengikuti seleksi wawancara Nah ketika mendapatkan delay tertinggi lagi di seleksi wawancara Maka guru honorer ini akan diangkat menjadi ASN P3K guru Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya Itu tidak ada sesuatu hal yang Mengganjal ya Intinya itu adalah berapa jumlah P1 dalam satu instansi Itu akan mempengaruhi besar kecilnya Peluang P2 dan P3 dan bahkan P4 untuk lulus Kenapa? Karena nanti dilanjutkan tes CAT Apabila penempatan P1 itu sudah tidak memungkinkan lagi Bapak Ibu ya Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati Nah seperti itu ya Jadi ada 2 penentu Ada 3 penentu Sebenarnya P2 dan P3 itu berpotensi auto lolos ya Di seleksi P3K guru 2023 Yaitu jumlah P1 dalam satu instansi Tidak banyak alias lebih sedikit Kemudian kedua P2 dan P3 itu lulus tes CAT observasi Dengan nilai tertinggi dan lolos wawancara Nah kemudian ada formasi yang linir dengan ijasa Maka itu bakalan ya luar biasa untuk P2 dan P3 Dan bahkan juga untuk pelamar umum Bapak Ibu ya Lanjut lagi Kemudian kita lanjut lagi disini Bapak Ibu sekalian Nah jelas sekali disini ya Kita lihat untuk tahapan formasi Itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar Sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia Jadi yang ditempatkan dulu itu tanpa tes ini Guru PG 2021 berturut-turut THK 2 negeri PPG swasta Disini ada informasi mengatakan Jika masih tersedia formasi Maka dilanjutkan dengan tes CAT UNBK Untuk P2 dan P3 dan terakhir P4 Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami Jadi kuncinya ada disini Kalau misalkan jumlah P1 nya disini Dalam satu instansi tidak terlalu banyak Maka otomatis kemungkinan Kemungkinan akan ada tersedia sisa formasi Yang bisa dilamar oleh P2 dan juga bisa dilamar oleh P3 Intinya seperti itu Bapak Ibu ya Itu yang harus dipahami Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu Sesuai fakta yang ada Kita cek dulu disini Bapak Ibu ya Nah ini logikanya Ini pengusulan kemarin dari beberapa Dari 15 daerah ya Anggaplah disini Guru honorer disini kita lihat ya Guru honorer nya berapa Ini ya guru Ini yang ketiga Ini yang selingkari Guru honorer nya 1082 Sedangkan dari Dari 1082 jumlah guru honorer Ternyata P1 nya itu cuma 103 P1 Anggaplah di daerah ini Ternyata formasi P3K guru itu Anggaplah 430 untuk guru Maka otomatis Potensi kelulusan P2 dan P3 itu akan lebih besar Kenapa? Karena jumlah formasi itu jauh lebih besar Daripada jumlah pelamar prioritas 1 Sehingga akan ada celah Untuk penempatan P2 dan P3 Setelah mereka mengikuti tes cat UNBK Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh